Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah hukum etika dan bisnis Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hukum kepailitan Dalam Undang-Undang Kepailitan nomor 4 tahun 1998 Sebenarnya tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan Tapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur Dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagi Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri Maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya Jadi dapat disimpulkan bahwa kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar Baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar Adapun pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada beberapa Yaitu Atas permohonan sendiri atau individu Atas permintaan seorang atau lebih kreditur Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank Dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek Ada pun prosedur pengajuan kepailitan Yaitu yang pertama adalah Diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur Yang kedua apabila debitur telah meninggalkan wilayah RI Maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur Yang ketiga dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI Tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah RI Diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur Menjalankan profesi atau usahanya Selama putusan atas permohonan pernyataan pelit belum ditetapkan Kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk Satu, meletakkan sisa jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur Yang kedua, menunjuk kurator sementara Yang ketiga, bertugas untuk melakukan pengurusan atau pemberesan atas harta pilot Yang keempat, mengawasi pengelolaan usaha debitur Yang kelima, mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengadilan, atau penggunaan kekayaan debitur Yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator Akibat hukum pernyataan pilot, pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur Pada saat pernyataan pilot itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan Dengan pernyataan pilot, debitur pilot demi hukum kehilangan hak dan untuk menguasai Dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan Terhitung sejak tanggal kepailitan itu Namun, demikian terdapat pula harta benda yang dikecualikan dari kepailitan Seperti diatur dalam pasal 20 undang-undang kepailitan Misalnya, segala apa yang diperoleh debitur pilot dengan pekerjaan itu sendiri Atau segala uang yang diberikan kepada debitur pilot untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang Selanjutnya, kurator itu siapa sih? Nah, kurator merupakan pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot Dalam tugas kurator, yakni tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor Tugas lainnya yakni dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pilot Dari ketentuan di atas terlihat bahwa salah satu tugas kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pilot Dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lain Untuk itu, kurator berwenang meminta dilakukan penyegelan kepada hakim pengawas Yang dilaksanakan oleh jurusita dan disaksikan dua orang saksi Dalam pasal 116 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa kurator wajib Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pilot Atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima Dan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tadi Berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan Termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli Kewajiban lain dari kurator yakni Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam surat daftar piutang yang diakui sementara Dan menyediakan di kepaniteraan pengadilan salinan daftar piutang tersebut Selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 Ayat 2 Di dasar pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditor Yaitu utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo sehingga bisa ditagi Tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas utang tersebut Yang kedua debitur memiliki lebih dari satu kreditor Dan yang ketiga kreditor merupakan kreditor konkurnya ini pemberi pinjaman atau utang tanpa menggunakan jaminan Padahal tahapan proses PKPU, pengajuan PKPU baik oleh debitor maupun kreditor pada prinsipnya untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak Sekaligus memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan skema pembayaran utang kepada para kreditornya Lantas bagaimana tahapan proses PKPU Jadi PKPU dapat dilakukan melalui dua tahapan tadi yakni sementara dan tetap Ada pun untuk PKPU sementara Pengajuan PKPU baik oleh debitor maupun kreditor harus disertai dengan alasan jelas dan berkas-berkas yang membuktikan Adanya utang-piutang antara pihak pemohon dengan termohon Termasuk jumlah utang debitor dan jumlah piutang di masing-masing kreditor Jika dianggap telah memenuhi syarat maka pengadilan negeri dapat segera memutus permohonan tersebut dengan PKPU sementara Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga Bagi pemohon maupun termohon dalam hal ini debitor juga kreditor untuk berdamai Hasil putusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari sejak dibacakannya putusan Pada tahap ini pengadilan niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi dan mengurus harta debitur Hasil putusan PKPU sementara ini kemudian dicatat dalam berita negara Republik Indonesia Dan dipublikasikan minimum di dua surat kabar harian Publikasi tersebut sekaligus menjadi pengumuman dan undangan bagi debitor juga kreditor untuk menghadiri rapat kreditor dan permusyawaratan hakim Apabila debitor telah menyiapkan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang kepada seluruh kreditor Maka selanjutnya dapat dilakukan pemungutan suara untuk mencapai kata mufakat berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut Namun jika debitor belum menyusun rencana perdamaian sama sekali Maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui PKPU tetap Ada pun mekanisme PKPU tetap dapat diajukan debitor untuk memperoleh perpanjangan waktu menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditor Tak hanya itu PKPU tetap juga dapat diajukan apabila para kreditor belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitor Putusan PKPU tetap berlangsung maksimum selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan Namun perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitor untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada para kreditor Perpanjangan waktu yang diberikan pengadilan niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian diantara para pihak Apabila setelah diberikannya perpanjangan waktu melalui putusan PKPU tetap Belum juga tercapai kesepakatan diantara debitor dengan kreditor terkait rencana perdamaian ditawarkan Maka pengadilan niaga akan menyatakan bahwa debitor pilot Jeratan utang tak hanya menguras energi tetapi juga harta Untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang tak perlu dengan kekerasan Karena ada langkah legal yang bisa dilakukan yakni dengan mengajukan PKPU Baik oleh debitor maupun kreditor Pengajuan PKPU ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pengajuan skema pembayaran utang debitor kepada para kreditor Selain itu PKPU juga agar debitor tidak mengalami krisis finansial yang semakin parah Selanjutnya akibat adanya PKPU Nah akibatnya yang pertama yakni debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan Atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari partanya Yang kedua debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya Dan semua tindakan non-eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pengundasan utang harus ditangguhkan Yang ketiga debitor berhak membayar utangnya kepada semua kreditor bersama-sama menurut timbangan piutang masing-masing Sesuai dengan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Atau undang-undang kepailitan Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di pengadilan niaga Dan dalam lingkungan peradilan umum Berdasarkan pasal 10 undang-undang kepailitan Selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan Belum diucapkan setiap kreditor kejaksaan Bank Indonesia dan pengawas basar modal Atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk Yang pertama meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor Yang kedua menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Baik itu pengelolaan usaha debitor Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor Yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator Untuk penjelasan materi lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya Sampai bertemu lagi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!